Hai ko friends, disini ada soal tentang turunan hidrokarbon. Perhatikan struktur senyawa berikut. Pasangan senyawa yang berisomer fungsional adalah Isomer adalah kumpulan senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi susunan atomnya berbeda. Yang ditanyakan di soal ini adalah isomer fungsional. Itu artinya rumus molekulnya sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Gugus fungsi adalah penciri dari suatu rantai hidrokarbon atau ciri khas. Sekarang kita identifikasi gugus fungsi apa aja yang ada ya. Dari yang pertama ini pencirinya adalah OH, kita sebut dengan istilah alkohol. Lalu selanjutnya ada C rangkap 2O, ini namanya keton. Yang ketiga ada O yang di kanan kirinya itu mengikat rantai karbon, ini namanya ether. Lalu yang empat, yang empat ini sedikit di koreksi ya, ini kurang maksudnya NH2. Yang empat ini namanya adalah, ini ya pencirinya ya, ada C rangkap 2O lalu mengikat N amida. Dan yang terakhir ini adalah COO, ini ester. Selanjutnya, alkohol dan ether itu memiliki rumus umum yang sama, yakni CNH2NO. Terakhir, asam karboksilat dan ester ini memiliki rumus umum yang sama, yakni CNH2NO2. Jadi kalau kita lihat ke soal, berarti yang memiliki rumus molekul yang sama, yaitu yang berisomer fungsional, yaitu alkohol dan ether. Sekarang kita buktikan ya, kita coba tulis rumusnya. Yang alkohol, disini C-nya ada 2, lalu hidrogennya 3 tambah 2 tambah 1, 6, oksigennya 1. Yang ether, C-nya ada 2, hidrogennya 3 tambah 3, 6, O. Nah, rumusnya sama ya. Berarti yang memiliki isomer fungsional disini adalah 1 dan 3. Jadi jawabannya B ya, cofrens. Sekian untuk soal kali ini. Sampai jumpa di soal berikutnya.